Eng Jiao Wong Jelit 12. Liu Tong segera menoleh, hingga ia lihat penjahat yang di muka, yang bersenjatakan pedang Song Bun Kiam, sedang berlompat ke selatan, maka ia segera loncat mengejar untuk merintangi. Ia sampai justru di belakangnya orang itu. Awas ia berseru seraya tangan kirinya dipakai menyerang. Penjahat itu tahu ada orang mengejar, ia melesat ke kiri, lalu sambil putar tubuh, ia babat tangan yang menyerang bebokongnya. Ia sangat hebat. Liu Tong bergerak dengan serangan ancaman, yang bisa diteruskan menjadi benar. Melihat orang siap, lekas ia tarik pulang tangannya, untuk diganti dengan tangan kanan, dengan dua jarinya, menuju kepada kedua biji mat musuh. Ia gunai tipu Kim Lyong Tem Jiao atau naga emas mengulur cengkeraman. Penjahat itu berkelit, pedangnya ditarik, untuk dipakai membabat pula dengan gerakan HOO Lip Kikun atau burung HOO di antara kumpulan ayam, tapi Liu Tong pun mengegoskan tubuhnya untuk selamatkan diri. Ia begitu gesit, hingga lawannya heran dan kaget, tak ayah lagi dia memutar tubuh untuk lari pula. Di saat orang memutar tubuh, Liu Tong lompat seraya pentang kedua tangannya dalam gerakan Kim Peng Tian Chie atau Garuda emas pentang sayap, lalu tangan kanannya mendahului menyember kaki kanan. Masih penjahat itu coba angkat kakinya, dari itu, dia kena diserang tidak telak, meski demikian, dia jatuh terguling di tanah. Ia masih mencoba untuk berdiri, apalacur, ia merasakan sangat sakit, hingga terpaksa ia rubuh pula. Itu waktu Chu In telah desak penjahat yang lainnya, siap penjahat ini bikin perlawanan, terpaksa dia lari, memutar antara para, tetapi untuk lari juga dia kalah pesat, dalam ibuknya dia masih tidak sudi menyerah. Apakah tetap kau berniat kabur? Chu In membentak. Lekas letaki senjatamu, baharu aku sudi kasih kau lolos. Nia kau tua, apakah kau buta? Penjahat itu mendamperat, terang ia sangat gusar. Apakah kau sangka Chu Chu Chong Nen dari Hansia seorang yang takut mampus? Tanda petik. Selagi mendamperat, penjahat itu loncat ke para, sambil jumpalitan tangannya di Ayun, lalu dua batang Piau menyember pada kedua pilingannya Chu In. Ha, mainkan kampak di depan ahli mengejek si pendeta sambil tertawa dingin. Kau berani gunai senjata rahasia. Tanda petik. Di antara suaranya ring, ketua si Gapai menyampok jatuh yang pertama dan sambuti Piau yang kedua, Piau. Mana dengan satu gerakan tangan, ia pakai balas menimpu. Inilah gerakan yang sangat sebat, hingga si penjahat menjadi kaget dan ibuk, apapula ia baharu saja habis menyerang. Melulu dengan membungkukan tubuhnya, ia dapat luputkan dirinya. Akan tetapi Nieko dari Petio M tidak berhenti sampai di situ, baharu ia menimpu, atau tangannya sudah rogo sebutir pelurunya, sambil berseru ia susul serangannya. Sekarang tidak ampun lagi, tuju dari Hans ya itu kena terserang bahunya yang kanan, senjatanya terlepas, terlepas juga cekalannya pada para, hingga tubuhnya jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Asal kepalanya itu sampai di bawah, pasti pecahlah dia. Rubuhnya penjahat ini dapat dilihat oleh penjahat yang dijatuhkan Ban Liutong. Dia juga bukan penjahat sembarangan, dia adalah cucu dari Soan Hao, bernama Liusom. Namanya saja dia ada sebawahannya Hang Lun, sebenarnya dengan Ciong Nen dan Sep itu ada saudara angkat. Dia tersohor dengan pedangnya Song Bun Kiam. Dia kaget melihat saudaranya terancam bahaya maut, tidak ada jalan lain, walaupun sendirinya terluka, ia paksakan berloncat ke arah saudara itu, selagi tubuh saudara itu sampai, ia menyanggapi sambil mendorong. Secara begini, selagi ia tidak ketindihan, jatuhnya saudara itu pun tidak parah, hanya kebetulan sekali, dia jatuh masuk ke dalam sebuah jambangan yang terisi air celupan warna merah tua, hingga menerbitkan suara berkeceburan keras, dia nyungsap dalam air, hingga dia gelagapan. Menampak demikian, lagi sekali Liusom maju, akan balikan jambangan itu, hingga airnya mengalir keluar. Secara demikian Ciong Nen tidak sampai mati engap, dia hanya pingsan. Tak ayah lagi Liusom sambar tubuh kawannya buat dipanggul, untuk dibawa kabur. Benar di saat Soan Ho Tsu Chu putar tubuhnya, di sebelah belakang ia terdengar suara jatuh, yang tercebur keras, hingga ia terperanjat. Itulah lain kawannya yang layani Eng Jau Wong, yang kena dirubuhkan, ketua Hoa Yang Pei itu sampai dia kecemplum ke dalam jambangan celupan hijau. Beruntung penjahat ini jatuh berdiri, hingga dia tak usah minum air celupan seperti kawannya, dia melainkan mandi. Pundak, rata, apa anak angin anak selasa? Liusom cepat tanya. Itulah kata rahasia, yang tanya, kawan itu apa? Sima itulah sebab ia tidak segera kenali si kawan, yang telah jadi hariman hijau, karena dia berlepotan sampai pada seluruh mukanya. Liu Jieko, akulah Maliong Jiang, dia menjawab. Aku rubuh. Bagaimana dengan Chong Tsu Chu? Tanda petik. Tidak apa, ia cuma pingsan, sahut liusom, yang terus dongak, akan hadapi musuhnya seraya kata pemimpin dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Kami telah rubuh di tanganmu, tetapi lain waktu kita akan bertemu pula. Ong Tsu Liong tertawa dingin ketika ia menjawab. Aku kasih keringanan padamu dari angkatan rendah. Lekas kau semua menggelinding pergi. Liusom diam, sambil menggendong Chong In, dia bertindak ke pintu, sebelah tangannya pegangi pedangnya. Ia dupak daun pintu. Keadaan ada gelap, ia nyalakan api, sambil serahkan itu pada Maliong Jiang, ia kata Matu Chu, tolong kau jalan di depan. Maliong Jiang jalan di muka, terus sampai di luar pekarangan, sampai di situ, mereka menyikir dengan cepat. Selama itu Ban Liuton mengawasi, untuk cegah orang jahat itu mengadakan gangguan. Ong Tsu Liong pun loncat turun dari genteng, ia hampirkan tuan rumah yang sedang ketakutan dan sembunyi di kamar kerjanya. Mari, jangan takut, ia menghibur. Semua penjahat sudah pergi. Kau nyalakan api, aku hendak bicara. Kami ini orang polisi. Dengan hati belum tentera benar, cuan rumah muncul. Ia sudah lantas nyalakan api. Eng Jiawong beri tanda akan Liutong undurkan diri, seorang diri ia ketemui cuan rumah itu, ia terus kata jangan takut, kau tidak dalam bahaya. Di sini ada lima tel perak, untuk ganti dua jambanganmu. Kami orang-orang polisi dari Soatang, yang sedang kuntit penjahat. Semua penjahat telah terluka, sengaja aku lepas mereka, agar kami bisa kuntit mereka sampai disarangnya, untuk bekuk mereka semua. Aku ingin kau jangan bocorkan rahasia ini, umpama pembesar di sini ketahui kejadian ini, kau bisa dapat susah. Cuan rumah itu tak mau terima uang penggantian tapi Tu Liyong lemparkan uangnya dan terus berlalu, akan susul Sutei-nya dan Cuin, yang sudah kembali ke kamar mereka, malah berdua mereka sedang bicara. Tat kala itu kira sudah jam lima. Malam ini kita dapat geletarkan Yali penjahat, kata ia semasuknya ke dalam kamar. Dan dua yang kecebur dalam jambangan akan tarik perhatiannya Hang Wee-pang, Liu Tong tambahkan. Mereka bersenyum untuk hasilnya mereka itu. Su Tau Kiam dan Co Heng muncul, juga Siu Seng, akan tanyakan keterangan, kemudahan mereka pun, tertawa. Jangan anggap lucu kera kita ini, kata Cuin Em Chu. Semua penjahat yang tadi datang bukan orang sembarangan, dua antaranya lihai sekali, jikalau kau memandang enteng, kau bisa rugi sendiri. Tapi, Em Chu, Tui Leong memotong, kita telah tarik perhatian semua orang di sini, baik kita berangkat selekasnya, kita bersihkan tubuh nanti saja tengah hari di tempat perhentian. Itu benar. Baik rombonganku jalan lebih dahulu, nyatakan Cuin. Untuk singkirkan kecurigaan, kita harus jalan berpencaran. Baiklah, asal di sepanjang jalan kita jangan putus hubungan, kata Eng Jau Weng. Lebih baik lagi, di mana kita sampai, kita tinggalkan tanda di tembok, ban liutong usulkan. Dengan begitu, gampang untuk kita saling mencari. Cuin manggut lantas siatitahkan Siu Seng siap, sedang Eng Jau Weng perintah Su Tau Kya merapikan buntalan, mereka berdua pun rapikan dandanannya masing-masing. Sebentar kemudian, sekalian tetamu lainnya telah pada keluar dari kamar masing-masing. Cuon rumah sudah lantas datangi tetamunya yang berombongan itu, dengan niat minta keterangan, akan tetapi kapan mereka saksikan Eng Jau Weng semua berdandan dengan rapi, seperti tidak ada kejadian suatu apa, ia urung menanya. Eng Jau Weng pun minta perhitungan, untuk ia segera bayar. Kita niat berangkat sekarang, kata Jago Ho Ai Siang itu. Kenapa begitu kesusu? Tanya Cuon rumah. Kami gedang masak air. Kami ada urusan penting, kami perlu berangkat dengan segera, kata liutong dengan keren. Melihat demikian, Cuon rumah itu segera undurkan diri. Biar Pin Ye berangkat lebih dahulu, kata Cuin. Seberlalunya Tuan rumah. Silahkan, An Chu, sahut Tu Leong. Maka pendeta itu, diiring oleh pempat muridnya, sudah lantas keluar dari Hotel Lo An itu, akan menuju ke Leong Ho A Tin, untuk dari sana menuju lebih jauh ke Gye Yang. Sebentar kemudian, sehabis melakukan pembayaran, Eng Jia Wong dan rombongannya pun mulai berangkat. Di waktu pagi demikian, jalanan masih sepi, yang tertampak adalah beberapa petani. Eng Jia Wong keluar dari Ang Tau Po dengan ambil jalan besar di tepi kiri dan kanan mereka melihat pemandangan yang menyegarkan matut dari sawah ladang dan pepohonan lainnya. Ketika mereka sampai di Hong Seng Tin, sudah jam 9 atau 10. Sejak pagi sekali, mereka belum mengisi perut, maka di sini mereka singgah untuk bersantap, kemudian mereka mencari sebuah bank untuk tukarkan uang mereka. Setelah meninggalkan Hong Seng Tin, Chow Heng merasa sangat gembira, karena ia tak usah lagi menggendol barang berat. Mendekati maghrib mereka sampai di Gye Yang, untuk lewatkan Seng Malam. Sutau Kiam diperintah cari cuin di berbagai hotel dan kuil, tetapi pendekta itu tidak kedapatan. Besoknya pagi perjalanan dilanjutkan. Selama dalam perjalanan, tidak pernah Eng Jia Wong mendapat. Dengar tentang orang jahat. Tak pernah mereka berani ayalan. Sesudah melewati sungai Ieswi, mereka mampir di sebuah desa, dari situ mereka menuju ke Siongkoan arah utara, atau selatannya Ieyangkoan, ialah jalanan perbatasan kedua Gunung Hokusan dan Gwe Ahangsan, untuk potong jalan ke selatan Luciu. Di sini pun orang bisa mengambil jalan air di sungai Luhao, untuk masuk ke Provinsi Anhui. Ketika Eng Jia Wong sampai di Kiesan Kau, ialah perbatasan kedua Gunung itu, yang merupakan mulut jalanan, waktu mana sudah jam 7 atau 8 malam. Tadi mereka sudah mengasoh, dari itu, mereka berjalan malam. Eng Jia Wong pun ingin sekali ketahui halnya rombongan Cu In Em Cu. Baharu mereka memasuki jalan Gunung Satu Li Lebih, bersiurlah angin gunung yang keras. Benar mereka bisa lihat jalanan tetapi Ban Li Utong usulkan untuk cari tempat mondok. Tabib ini khawatirkan turun hujan, mereka tak bekal pakaian untuk melindungi diri. Apakah tak baik kita kembali saja? Kata Sotou Kiam. Satu anak muda begini kecil hati kata Eng Jia Wong. Siapa memasuki dunia Kang O, dia mesti berani kehujanan, berani tahan lapar dan dahaga, siapa tak sanggup menderita, dia baik diam di rumah menjadi Kong Chuyasya saja. Sotou Kiam Bung Kam, dia sebenarnya bukan takut kepada hujan, dia hanya menyarankan. Chou Heng jerih pada Su Pe itu, yang ia khawatir nanti jadi gusar, maka ia tarik Su Hengnya. Kenapa jadi tolol, Su Heng? Kata ia, setelah mereka pisahkan diri setumbak lebih. Apakah kau tidak lihat wajah Su Pe? Su Pe sedang ibuki Hoa Su Heng. Kau baik jangan banyak omong. Kalau hujan, kita cari saja pepohonan lebat atau guha. Untuk dahar, jangan takut dan ia segera tepuk buntalannya di sini aku punya bekalan di wakati Momo. Buat aku, aku tak takuti apa juga, kecuali Seng lapar, maka aku senantiasa siap makanan. Kau benar, Su Te, Su Tau Kiam Manggut. Memang Su Hu sedang pikirkan Toa Su Heng. Tapi, kenapa aku tak tahu kau bekal Momo? Tanda petik. Chou Heng tertawa geli. Aku berlaku hati-hati. Apabila Su Pe ketahui ini, dia bisa katakan aku si gentong nasi. Mereka berhenti berbicara sampai di situ, karena mereka dengar suara tindakan kaki guru dan paman mereka, yang sudah dapat menyusul mereka. Jalan lekasan, kata Ban Li Utong pada Su Tau Kiam. Gurumu sedang ibuki Toa Su Hengmu. Kita mesti keluar. Dari mulut jalanan ini sebelum hujan turun. Baharu Li Utong tutup mulutnya atau An Jiao Wong sudah dului mereka, tindakannya terbuka lebar, maka Seng Su Te sudah lantas susul dia. Su Tau Kiam dan Chou Heng pun menyusul. Angin meniup makin keras, langit lantas menjadi gelap sekali, di antara kilat berkelebatan, Guntur pun mendengung. Sukar untuk melihat jalanan, maka Seng kilat membantu juga kepada rombongan ini. Bagi Tu Leong dan Li Utong, tak sukar akan lewati jalanan gunung ini, tetapi mereka mesti rem sedikit. Tindakannya, karena di belakang mereka ada Chou Heng. Si Smirono ini sudah lantas tersengal, ia kewalahan mengikuti dengan berlari keras. Selagi mendekati mulut jalanan, sudah mulai gerimis. Tu Leong di depan sudah lantas keluar dari mulut jalanan, selagi ia jalan terus, sama Ria dengar suara orang bicara di pepohonan di tepi jalan. Ia heran, ia lantas loncat untuk melihat, kebetulan kilat berkeredep, tapi di situ tidak ada orang. Li Utong lihat tingkahnya Seng Su Heng, ia segera menghampirkan, tapi Su Heng itu dului dekatinya. Ada apa, Su Heng? Ia tanya. Tidak apa, sahut Seng Su Heng. Sebentar saja kita bicara. Jalan lebih jauh, Eng Jiao Wong berlaku waspada. Hujan tidak lantas membesar, walaupun demikian. Ketika mereka sampai di Kian Haotian, tak jauh dari mulut jalan, pakaian mereka sudah kuyuk. Di sini tidak ada pondokan, terpaksa mereka mesti jalan lebih jauh, sampai di Semko Anek di mana ada sebuah hotel, Hauki Tiamim Manya. Di waktu begitu, pintu hotel sudah ditutup sebelah. Selagi mereka sampai di muka pintu, kebetulan satu jongos muncul. Oh, cuan kehujanan. Berapa jumlahnya tuan? Dia tanya. Kami berempat. Lekas tunjukkan kamar, pakaian kami basah semua, kata Eng Jiao Wong. Sayang, kamar besar tidak ada. Ada juga kamar kecil di sebelah timur. Ini pun kebetulan itu ada kamarnya. Majikanku, dia pulang ke rumahnya, kamarnya jadi kosong, kamar lainnya tidak ada lagi. Sudah, jangan omong saja, Liu Tong memotong. Lekas ajak kami ke dalam. Lihat, kami telah kuyuk semua. Baik, tuan, sahut jongos, yang lihat orang tak senang. Ia segera cari lentera, kemudian ia mengundang. Silahkan tuan turut aku, ia pun segera berjalan di depan, sambil berkata pula bukannya aku banyak omong, tuan, tetapi aku ingin kau lihat dahulu kamarnya, cocok atau tidak. Hujan besar, kalau tidak cocok dan tuan kebasahan, habis bagaimana? Bukankah lebih baik bicara dahulu biar jelas, tuan? Tanda petik. Tuliong dan Liu Tong diam, tak sudi mereka layani jongos yang licik itu. Sutowokiam pun mendongkol tapi ia tahan sabar, kalau ia bertindak, ia khawatir nanti ditegur burunya. Maka ia hendak tunggu ketikanya. Tapi Chohengsi Semibrono ternyata cerdik. Dalam mendongkolnya, dia mendapat akal tiba-tiba ia ngusruk, seperti orang terpeleset, mulutnya pun berteriak ayoh karena ngusruk, dengan pundak kanan ia bentur si jongos. Dia ini menjerit, tubuhnya rubuh tengkurap. Tapi Choheng pun terus rubuh, ia tindih badannya si jongos, kedua lengannya dipakai menekan kedua iganya jongos itu. Jongos itu mengeluh kesakitan, benar mukanya tidak besot, tapi mulutnya toh mencium tanah. Aduh, aduh, lututku sakit, Choheng berpura. Choheng, tolong banguni aku. Aku terpeleset jatuh sampai aku kena tubruk orang. Aduh, tuan, kau tindih aku, si jongos pun mengeluh. Sutowokiam lekas angkat bangun sutainya itu. Eng Jiao Wong dan Ban Liutong bisa menduga kenakalannya si Sembrono, tetapi mereka diam saja. Mengapa kau tak berhati-hati? Demikian Liutong menegur, dengan berpura. Jongos itu tidak bisa berbuat apa-apa. Eh, Tanjie, kau kenapa? Tanya satu jongos lain, yang datang dengan lentera di tangannya. Aku lacur, baiknya aku tidak ketindihan sampai mampu sahut kawan ini. Ah, kau jenaka, kata Seng sahabat, yang datang dekat dan menyului. Masa kau memakai yang Jie? Lekas kau cuci. Kasihan kau, sahabat, Tuliong kata sambil tertawa. Tanjie diam saja, ia ngeloyor pergi, maka kawannya yang gantikan ia antar semua tetamunya ke kamar yang disebutkan, kamar selatan, yang berada di sudut tenggara. Kamarnya benar kecil, pembaringannya cuma satu tapi spraynya cukup bersih. Kamar itu ada lampunya, yang apinya kelak-kelik, tapi Jongos besarkan api itu. Berempat mereka lantas buka baju untuk salin, dan Jongos pergi buat ambil air teh panas. Chow Heng, lain kali jangan kau terburu napsu, Liutong tegur muridnya. Jongos itu menyebalkan, dia harus diajar adat, tetapi kau mesti sabar. Liutong tidak teruskan perkataannya karena Jongos sudah lantas kembali. Chow Heng diam saja, ia melainkan tertawa di dalam hati. Suto Kiam pun geli seperti Sutee itu. Su Heng, jikalau aku tidak hajar lantas padanya, aku tidak puas, kata Chow Heng dengan pelahan, selagi ia dekati Suto Kiam, hatiku bisa meledak. Kau cerdik, Sutee, kata Seng Su Heng, dengan pelahan juga. Aku memang sedang memikirkan dengan care bagaimana aku bisa ajar adat padanya. Sekarang dia tahu rasa. Itu waktu, angin dingin menghembus ke dalam. Hawa di sini dingin sekali, kata Liutong sambil kerutkan dahi. Kalau orang biasa, dia bisa jatuh sakit karenanya. Kita perlu minum sedikit arak untuk lawan hawa dingin ini. Eng Jiao Wong setuju, dia manggut. Benar, katanya. Jongos berlalu sehabis bawa teh, tapi ia lekas kembali. Hawa di sini dingin sekali, apa Tuan Tuan ingin minum arak? Dia tanya. Apa kau punya arak Hoa Tiau? Tuhu Liung balik tanya. Hotel kami kecil, Tuan, mana kami bisa sediakan banyak macam arak? Kata Janengos itu sambil tertawa. Kami tak punya arak dari Kang Lam. Tapi arak Kao Liang kami buatan sendiri di utara. Tuan coba saja dahulu, umpama tidak cocok, biar tak usah Tuan bayar. Aku nanti, sediakan beberapa rupa makanannya. Kau bawalah, kata Liutong. Kami bukannya orang hartawan, kami bisa dahar sembarangan. Bagaimana dengan kawanmu yang jatuh itu? Bilang padanya aku nanti kasih present padanya. Tidak apa, Tuan, sahut Jongos itu sambil tertawa. Dia tak hati-hati, dia tidak boleh sesalkan orang. Sembari bersenyum, dia undurkan diri. Lihat, Sute, kata Eng Jiao Wong. Lihat dua Jongos itu, yang satu terlalu licik, yang lain terlalu ramah-tamah. Aku lihat duanya tak pantas jadi Jongos, utarakan Liutong. Yang pertama terlalu licin, dan dia ini manisnya seperti gula, ada tersimpan golok dalam tertawanya. Tidak apa, kita toh tidak akan singgah lama di sini, nyatakan Eng Jiao Wong. Bagaimana Sute, lihat hotel ini? Tanda petik. Aku percaya ini bukannya hotel yang benar, jawab Sok Beng Sin Iye. Mereka tidak bicara terus, karena Jongos telah datang bersama barang makanan, malah Tan Jye membantui. Dia ini tidak bilang suatu apa, dia pandang Chow Heng sebentar, lantas dia berlalu pula. Eng Jiao Wong lihat empat rupa santapan yang nampaknya bersih. Ia geser lampu ke meja makan sambil ia kata pada Suto Kiam, bukankah kau hendak ke belakang? Pergi kau minta pelayan ini antarkan kau. Nanti aku antarkan, kata si Jongos. Suto Kiam heran mendengar kata gurunya itu, tapi ia segera ikut keluar, karena ia duga sikap gurunya itu mesti ada sebabnya. Sehabis buang air kecil, Suto Kiam lekas kembali ke kamar, si Jongos terus ke dapur. Ia dapati gurunya dan pamannya sedang mulai dahar, Chow Heng menemani mereka. Untuk ia pun telah disediakan tempat, mangkok dan sumpitnya. Su Heng, kali ini suhu mengadakan kecualian, kata Chow Heng. Kita diijankan minum satu cawan tetapi tak boleh yang kedua. Jangan khawatir, supai sudah cobai, makanan dan arak tak ada penyakitnya, mendengar itu, ban liutong deliki muridnya. Banyak mulut guru ini menegur. Suto Kiam mengerti sebabnya kenapa tadi gurunya suruh ia keluar, nyata gurunya itu cari ketika akan periksa semua makanan, ada racunnya atau tidak. Memang, di tempat demikian orang mesti waspada. Ia diam saja atas katanya Seng Suta E. Chow Heng dan Suto Kiam duduk berhadapan, di depannya yang belakangan ini ada jendela belakang, tingginya kira sependerian orang, jerujinya tidak ada, kertas jendelanya banyak yang berlobang. Selagi Suto Kiam engkat kepalanya, dengan tak disengaja ia lihat sinar metu di satu lobang, hingga ia jadi curiga. Dengan tiba-tiba ia tekan meja, ia njot tubuhnya, hingga ia mencelat ke jendela itu. Menyusul lebih jauh, ia tolak daun jendela, ia ulur sebelah tangannya, untuk segera melongo keluar. Jendela itu, yang pernahnya pun di belakang hotel, menghadapi jalan umum, menghadapi juga kali. Keadaan di luar jendela ada gelap, melainkan di tepi kali, atas beberapa kendaraan air, ada cahaya api. Kecuali suara hujan, suasana ada sunyi. Tak seorang pun kedapatan di dekat jendela itu. Ada apa? Eng Jiao Wong tanya melihat sikap muridnya. Selagi Suto Kiam merapatkan daun jendela, Jongos masuk dengan sepiring momo yang masih panas, ia lantas saja sahuti gurunya jendela ini tidak dikunci, angin keras sekali, lalu ia kembali ke kursinya. Jongos itu letaki piring seperti tak terjadi suatu apa, hanya kemudian, ia kata harap suan waspada terhadap jendela ini, yang hadapi jalan umum. Di sini kami tak berani apa, malah majikam pun berhati-hati dengan pakaiannya dan lainannya barang. Kami tidak punya barang apa, tidak apa, kata Liu Tong, yang perhatikan wajah orang. Momo ini cukup, kalau ada, tambah bubur saja. Menyesal, tuan, bubur sudah habis. Kami berniat membuat sup, tapi kecap dan minyaknya kebetulan habis juga, di sini tidak ada tempat untuk membelinya. Nanti aku tambah air teh saja. Ia berlalu, setelah mengecap demikian. Apakah ada orang mengintai? Tanya Liu Tong pada su tau kam seberlalunya si Jongos. Aku tidak berani pastikan tapi aku seperti lihat metu yang mengintai, sahut seng murid keponakan. Aku berlaku cepat tetapi di luar tak ada orang. Di luar sana ada tepi kali. Boleh jadi ada orang yang kebetulan lewat saja. Mendengar itu, Eng Jiao Wong lalu tuturkan hal suara orang di tengah jalan tadi. Mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian di Ang Tau Po, utarakan Liu Tong. Karena mereka tak puas dan datang kemari untuk menuntut balas. Cukup asal kita waspada. Tidak lama mereka habis dahar, Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong melongok di jendela. Ketika Jongos masuk untuk bebenah, dia tidak bawa air teh. Lain orang bisa tahan sabar, tidak si Sembrono. Eh, mana air? Apa kau hendak bikin kami mati kehausan? Ia menegor. Sabar, tuan, air akan segera matang. Sahut Jongos itu. Adalah kapan sebentar lagi ia muncul pula. Jongos itu baharu bawa air teh, yang masih sangat panas. Hingga untuk minum itu Chow Heng mesti sekali tiup, sekali irup. Sekali tuang, air teh itu dituang sampai 4-5 cangkir. Kemudian lagi kedua Jongos muncul untuk pasang papan di depan jendela, buat dijadikan pembaringan darurat, dipasangi kasur dan spray-nya. Selagi Su Tau Kiam suguhkan teh untuk guru dan pamannya, Chow Heng telah mengirup habis satu cawan. Selagi ia mulai dengan cawan yang kedua, ia baharu angkat cawan ke mulutnya, tiba ia letaki pula cawan itu, ia rasakan kepalanya pusing dan matanya kekunangan. Suhu, kepalaku sakit aku hendak tidur lebih dahulu, kata ia. Dengan tindakan limbung ia pergi ke pembaringan darurat itu, untuk segera rebahkan diri. Lihat, Su Heng, kata Liu Tong pada Tu Liyong. Lihat bocah itu, satu kali dia tenggak arak, lantas dia tak kenal aturan lagi. Kewalahan aku mendidik padanya. Dia pulos, itulah bagus, yang Jiao Wong bilang. Aku suka anak sebagai dia. Baik kau tak pusingkan diri dengan urusan kecil ini. Eng Jiao Wong baru mengangkat cawannya, buat dibawa ke mulutnya. Segera ia dapat cium bau semerbak. Tidak dinyana, Su Tue, di sini ada teh sewangi ini, kata ia. Ia terus antar cawan ke mulutnya. Baharu ia hendak minum, tiba ia dengar suara perang dan beruk dan ayoh saling susul, datangnya dari arah pintu. Ia dan saudaranya terperanjat. Segera ia letaki cawannya dan loncat ke pintu, yang daunnya ia terus pentang, sambil lihatannya siapa. Tanda petik. Di depan pintu kamat, si Jongos rebah terguling, sebuah tahkean teh pecah hancur, airnya melulahan, airnya masih panas. Sial betul, entah barang apa nyangkut di kakiku, kata Jongos itu seraya merayap bangun, akan terus usut kakinya. Hari ini toh bukan hari jelek tuan, aku datang untuk tambahkan air teh, sekarang tahkeannya pecah, aku tak dapat tambah lagi. Tidak apa, kau boleh pergi, air sudah cukup, kata Liu Tong, yang pandang Jongos itu. Tanpa kata apa Jongos itu angkati beling dan pergi. Sampai itu waktu hujan masih turun terus. Setelah tutup pintu, Liu Tong kata pada suhengnya Jongos itu kesandung, itulah aneh. Tanah toh rata dan tidak licin walaupun hujan dan kakinya Jongos basah. Bukankah ia jalan pelahan? Tanda petik. Ong Tu Liong kerutkan dahi, sebelum ia menyahuti, ia tengok muridnya. Lihat suheng sutei itu kata dia. Kenapa hari ini mereka letih sekali dan bisa tidur demikian nyanyek secara gampang? Tidakkah ada apa yang mencurigai di sini? Mari kita minum, habis kita padamkan api dan beristirahat. Kita pasang kuping, sebentar jam 3 salah satu keluar. Untuk cari tahu, Liu Tong pun bercuriga, tetapi ia tidak utarakan itu. Eng Jiao Wang angkat cawannya, tapi air sudah dingin, ia tambahkan separuh dengan air dari tahkoan, yang separuhnya ia angsurkan pada suteinya. Ketika ia hendak menghirup, tiba-tiba ia dengar suara dari luar jendela. Sayang, sayang. Satu enghiong mesti rubuh di tangannya satu manusia rendah. Nah, minumlah. Liu Tong dengar itu, sembari dengan cepat letaki cawan teh, dengan tangan yang lain, dengan samberan angin, ia padamkan api, lantas tubuhnya mencelat ke jendela. Ia tidak perdengarkan suara apa juga, ia terus mengintai keluar. Malam tetap gelap, suasana tetap tenang. Selagi Seng Sutei loncat ke jendela, Tui Leong mencelat ke pintu yang ia segera tarik, untuk dibuka dengan pelahan, setelah itu, ia loncat keluar di mana ia tak lihat suatu apa, maka terus ia loncat naik ke genteng. Dari sini ia mengawasi ke sekitarnya. Empat penjuru gelap petang dan sunyi senyap, cuma Seng Hujan masih mengerici. Melainkan dari tepi kali, dari dua-tiga perahu nelayan, kelihatan sinar api kelap keli. Sutei jago Hoaishi yang memanggil dengan pelahan, apabila ia tak melihat adik seperguruannya keluar. Ya, Su Heng, sahut Liu Tong, yang terus menghampirkan. Ada apa? Tanda petik. Aku tak lihat suatu apa. Lantas keduanya kembali, Liu Tong segera nyalakan api. Sutei, tanya Tu Leong sambil sekair hujan, musuh. Atau sahabat kita orang yang tadi sindirkan kita itu? Tanda petik. Dugaanku dia bukan musuh, karena dua kali dia telah peringatkan kita, jawab Liu Tong. Dia pun gesit sekali. Aku loncat sebelum ia tutup mulutnya, tapi ia bisa menghilang dengan cepat luar biasa. Mungkin pihak cuan rumah hendak celakai kita. Bukankah kita sudah cukup berhati-hati? Arak dan makanan bersih semua. Segala racun tak nanti, luput dari kita. Ada bubuk cunggol kiai hunsan yang liahai tapi sekarang tidak ada yang mampu bikin itu, ada juga orangnya tetapi dia tidak berada di sini hanya di tanah daerah bangsa Biau. Pembuat bubuk racun itu ialah kiai ingiam di bukit Citseng Nia, karena sangat jahatnya, dia mati celaka. Semua warisan obatnya jatuh di tangan muridnya, Ciu Yong namanya. Dia ini bermusuh dengan banyak orang Kang O, dia kabur ke tanah Biau. Di sini ia dihargai orang Biau karena obatannya itu. Ia tidak gunai cunggol kiai hunsan buat celakai orang, hanya ia pakai meracuni binatang alas, kalau racun dicampuri sedikit pada barang makanan, umpan, ada binatang liar yang tak mati dan gampang ditangkap. Katanya Ciu Yong hidup senang di tempat perantauan itu. Apakah benar sekarang ada semacam obat itu di sini? Apa kita tidak keliru dengar? Tanda petik. Aku kira tidak, sahuteng jiawong, yang kembali mengawasi ke kedua anak muda, hingga timbul kecurigaan. Sotou Kiam ada rapi dan resik, dia tidur dengan tak berbuka pakaian, juga dia tidak lolosi sepatunya yang ada lumpurnya, itulah aneh. Ah, Sotou Kiam, mungkin ada penyakitnya pada air teh kata ia tiba-tiba. Liutong tidak menyahuti, hanya ia melompat pada Sotou Kiam, tubuh siapa ia tolak, sampai dua kali, tapi pemuda itu tidak jua terbangun, tidurnya sangat nyenyak rupanya. Mungkin kau benar, Su Heng, baharu ia sahuti saudaranya, kemudian, eng jiawong hampirkan muridnya, ia angkat tubuh muridnya, buat mukanya dihadapkan kepada api. Masih Sotou Kiam tidak mendusi, kedua matanya tertutup rapat, mukanya sedikit panas, bibirnya kering. Ia digoyang, ia dipanggil, dia tetap tidur. Dari kerutkan dahi, eng jiawong jadi gusar. Liutong ambil cawan tehnya yang ia belum minum, ia irup sedikit buat dikemuk, lalu ia sembur mukanya Sotou Kiam, tubuh siapa terus direbahkan pula, mukanya yang basah lantas disekai, kemudian, dengan teh dingin, yang dibasahi pada sapu tangan, ia dinginkan dada orang, yang kancing bajunya dibuka. Secara begini, selang sedikit lama, baharulah Sotou Kiam tersedar, setelah berbangkis, ia buka kedua matanya. Ia heran melihat guru dan paman gurunya berdiri di depannya. Ketika ia hendak buka mulut, gurunya dahului pelahan ia terkejut, ia berbangkit untuk duduk, hingga sapu tangan basah di dadanya, jatuh. Liutong lantas tolong. Chou Heng yang mukanya pun disembur dan dadanya dikompres, selama mana, Eng Jiao Wong tuturkan muridnya perihal musuh gelap yang sudah bikin Chou Heng dan Sutei itu tak sadar akan dirinya. Hampir kita celaka, tambahkan sang guru. Jikalau bukan konconya Hang Bue E Pang, hotel ini mesti ada hotel gelap. Sotou Kiam jadi sangat gusar, ia loncat bangun. Mereka gagal berulang, namun mereka tak kenal kapok, satu kali lagi tak dapat kita bikin mereka lolos katanya. Ketika itu, Chou Heng pun tersedar, karena dia es embrono, Xiang Liutong cegah dia buka mulut, tapi ketika ia ketahui duduknya hal, bahna gusar, dia berjingkrak, terus ia ajak gurunya cari tuan rumah atau jongosnya. Dia kata ingin membakar hotel itu. Sabar, Sotou Kiam membujuk seraya ia tarik adik itu ke samping. Chou Heng suka dengar Su Heng ini, ia lalu duduk menjublek. Bagaimana, Su Heng, Liutong tanya saudaranya. Kita cari mereka atau kita tunggu saja? Tanda petik. Eng Jia Wong ada mendengkol. Tak usah kita tunggu, kita cari saja, ada jawabannya. Aku ingin belajar kenal dengan rombongan ini. Baik, mari kita siap, kita bereskan mereka siang, agar tak berabeh menyatakan Siok Beng Sui Ie. Kedua saudara ini lantas rapikan pakaian mereka. Kau perlu diam di sini jaga bungkusan kita, Eng Jia Wong pesan muridnya. Kau kecilkan api itu. Lalu berdua saudara ini bertindak keluar dengan hati-hati. Hujan rintik, angin bersiur malam ada gelap, suasana pun sunyi. Dua saudara ini loncat naik ke genteng, untuk pergi ke depan itu waktu ada kira jam 3, semua tetamu lainnya sudah pada beristirahat. Dari sebuah jendela ada molos cahaya api. Di sebelah situ ada kantorannya pemilik hotel. Ban Liutong loncat turun, akan hampirkan jendela dan Tu Leong hampirkan pintu. Ketika Liutong hendak pecahkan kertas jendela untuk mengintai, ia dengar helaan nafas di sebelah atas kepalanya. Ia terkejut. Dengan tiba-tiba, dengan gerakan pet-poukan siam atau delapan tindak menguber tonggret, ia mencelat ke atas genteng sebelah barat, akan tengok orang yang keluarkan suara nafas itu. Begitu lekas ia sampai di atas genteng di mana ia pasang matanya, siok bengsin ia menjadi jengah sendirinya. Dia telah bergerak dengan luar biasa gesitnya. Dia pun ada murid terpandai dari Hoa Yangpei, dengan suhengnya kepandainya ada berimbang, di dunia Kang Ou, sukar ada tandingannya, akan tetapi satu kali ini, sejak turun gunung, berulang dia menghadapi lawan yang lihai. Demikian malam ini, ia telah berhadapan dengan seorang yang tak dikenal, yang lihai sekali. Bukankah ia dengar helaan nafas? Kenapa orang itu bisa lenyap demikian cepat? Ia insyaf tak ada gunanya untuk cari orang itu, maka ia segera melompat turun pula akan hampirkan saudaranya. Suhengnya pun justru gapekan dia seraya tangannya menunjuk ke arah timur, di pojok tembok. Maka berdua mereka menuju ke sana, untuk berkumpul di pojok itu. Aneh di sini, Sute, kata suheng itu. Kita jangan kasih diri kita dipermainkan, dia berhenti dengan tiba-tiba. Liu Tong hendak tanya saudaranya itu untuk minta penegasan, atau segera lengan kanannya dikutik oleh suhengnya, maka ia urungkan niatnya. Menyusul itu, ia melihat daun pintu dibuka, lalu ditutup pula. Daun pintu itu tak memberikan suara sama sekali. Lalu tertampak, dalam gelap gulita, seorang bertindak secara enteng menuju ke belakang. Dua saudara ini, dengan berindap, lantas menguntit. Orang itu ada satu jongus, dia menuju ke kamar tetamunya ini, dia hampirkan jendela, akan mengintai dari celah kertas jendela yang dia pecahkan. Agaknya dia kaget, dengan tergesa dia lari ke pojok timur selatan. Rupanya dia bersangsi kapan dia telah berdongak ke atas, mengawasi tembok. Terang sudah, dia tak punya kepandayan loncat tinggi yang sempurna. Tapi dia toh mencoba. Ketika dia berlompat, cuma kedua tangannya bisa jamret ujung tembok. Selagi hujan, tembok itu licin, kedua tangannya terlepas, tidak ampun lagi ia jatuh numperah di tanah yang becek, tak dapat ia tahan tubuhnya ia terus celentang. Hampir saja Tsu Leong berdua tak tahan untuk tidak tertawa geli. Apa yang si Jongos lihat di dalam kamar ada hal menggirangkan hatinya. Api di dalam kamar ada remeng, karena Suto Kiam telah bikin kecil sekali. Pemuda ini bersama Suteenya turunkan ke lambu, keduanya rebahkan diri, berpura sudah tidur. Jongos itu tidak berani memasuki kamar, tapi ia percaya betul semua tetamunya sudah rubuh, maka, rupanya, untuk bisa lekas mengasih kabar pada majikannya, ia undurkan diri secara tersipu. Lacur baginya, dia ambil jalan di tembok pojok itu, hingga dia mesti jatuh dari tembok. Suto Kiam telah loncat ke samping jendela ketika ia lihat orang tidak intai ia terlebih jauh, Co Heng pun susul ia, maka keduanya dapat tahu Jongos itu rubuh celentang. Kiam bisa tahan hati untuk tidak tertawa, tidak demikian dengan Heng, dia ini cekikikan, Su Hengnya segera bekap mulutnya, hingga tertawanya jadi terhahan. Jongos itu jatuh kesakitan, ia tak dengar suara tertawa tertahan di dalam kamar itu. Ia sendiri tidak berani menjerit kesakitan. Setelah berdiam sekian lama akan menahan. Sakit, ia merayap bangun. Urung dia naik di tembok, dia bertindak balik dengan pelahan. Liu Tong heran. Jongos itu ada orang hotel, kenapa dia tidak ambil pintu hanya tembok tinggi? Ia niat tanyakan kesangsiannya ini pada Su Hengnya, tetapi Tu Leong sudah lantas meloncat naik ke genteng akan menguntit si Jongos. Jongos itu pergi ke kaki tembok di mana ada bertumpuk barang rosokan perahu antaranya selembar papan lantai. Dia bawa ini ke tembok barat daya, senderkan berdiri di pojok tembok di mana ada genteng rumah yang kait. Dengan kera ini dia manjat, dari sini dia merayap ke depan, terus ke sebelah timur, mutar ke tembok. Di sini, cuma bersangsi sesaat, dia loncat turun keluar pekarangan, akan terus lari di jalanan menuju ke tepi kali. Dua saudara itu menyusul, akan mengikuti dari kejauhan. Liu Tong gunai ketika ini akan minta keterangan dari Su Hengnya apa yang si Su Heng lihat di kantom ya pemilik hotel. Kamar Adar Meng tetapi bisa juga lah aku melihat, Tu Leong terangkan pada Sutei-nya. Meja ada rapi, tandanya orang telah beres memasuki buku. Dua orang rebah di pembaringan, yang satunya, kakinya turun ke bawah. Satu jongos, yalah jongos ini, tuang air teh dicangkir ke dalam tempolong, kemudian ia angkat tubuhnya pemilik hotel untuk dibenarkan. Dia periksa buku dan laci uang. Aku tadinya sangka dia hendak mencuri, tapi kesudahannya, dia tidak ambil apa juga. Dia buat main sebatang anak kunci, alisnya mengkerut, kemudian ia letaki pula anak kunci itu. Dia pun geledah sakunya dua orang, yang tidurnya nyak, dia tak peroleh apa. Sehabisnya kecilkan lampu, dia keluar dari kamar, akan terus mengintai kamar kita. Herannya adalah dia tidak mau keluar dengan ambil jalan pintu. Terang dia bukannya jongos tulen, dia mesti ada orang hang weepang. Tidak cuma kita, juga tuan rumah dan jongosnya diarah cuni dengan obat tidur. Rupanya dia tak dapat cari kuncinya pintu depan. Dia cerdik, sayang dia tak mampu loncat tinggi, dan kebetulan hujan dan tembok licin. Liu Tong manggut. Ia girang yang ia tidak sampai turun tangan terhadap orang hotel. Selama itu mereka sudah menguntit sampai di tepi kali, terus sampai belasan li. Jauhnya dari pelabuhan itu ada tikungan kali di mana ada dua buah perahu kecil untuk melayari sungai besar, dua perahu terang apinya, di kepalanya perahu ada dipancar tengloleng kertas minyak yang ada tutupnya untuk lawan hujan. Tengloleng itu dipancar di sebelah kiri. Pasti mencurigai yang kedua perahu berlabuh bukan di pelabuhan, hanya di tempat yang pinggiran kalinya mudun dan licin. Ke arah dua perahu itu si jongos menuju. Di dekat situ ada tanah munjul, Tuliong dan Li Utong sembunyikan diri di tanah munjul itu untuk mengintai terus. Walaupun malam ada gelap, tapi dengan bantuan cahaya api, mereka ini bisa melihat cukup nyata. Berdiri di tepi kali, jongos tektiron itu rogo sakunya, atau sebentar saja, ia telah nyalakan api dari coalian, atau sumbu kertasnya. Lalu dari kedua perahu, muncul masing-masing satu orang. Apa tuan hendak sewa perahu? Tanya orang dari perahu pertama. Ya, aku hendak sewa perahu yang bisa ikuti angin dan air, sahut si jongos. Berapa jumlah penumpang dan barangnya? Orang di perahu tanya pula. Orangnya tiga, barangnya dua belas macam, jawab si jongos. Untuk perjalanan berapa jauh? Tukang perahu tanya lagi. Untuk dua belas hari. Setelah mana, si jongos lalu simpan apinya, dan suasana jadi sunyi pula. Di darat dan di perahu, dua pihak bungkam. Cuma di perahu, orang pasang papan dan menunjang galah kejen, untuk si jongos turun ke perahu yang ke satu. Kedua perahu lantas bergoyang, seperti orang bergerak ke kepala perahu ke satu itu. Pembicaraan itu mesti ada pembicaraan rahasia, maka, untuk mendapat kepastian, Tuliong ajak Liutong turun ke perahu. Untuk ini, keduanya lari ke tepi dengan ilmu entengi tubuh. Mereka janji akan naik seorang satu perahu, agar musuh tak ketahui mereka. Musuh ada bangsa Kang O, berkelisik sedikit. Mereka bisa engah atau curiga. Ketika Eng Jauh Weng melompat ke perahu, ia cuma terbitkan goncangan sangat pelahan, terus ia sembunyi ke belakang perahu. Ia naiki perahu yang kedua. Liutong, dengan loncatan Yen Chuwi In Chiong atau burung walet terbang ke udara, naiki perahu ke satu, akan terus sembunyi di bawah jendela. Beruntung buat ia, di sini pun semua penghuni sudah berada di dalam. Malah ia dengar suara orang bicara keras, seperti sedang berselisih. Orang ini berlidah Heng Chiu, tapi sebentar saja, amarahnya agak reda. Dengan sabar ia kata, rupanya pada seorang lain, katanya Gwi Elo Osuhu, bukannya aku pastikan tetapi kelihatan urusan bisa gagal juga. Apa tak baik kita sabar? Sedikit? Dia toh tak berakal lolos. Urusan di Hotel Hau Ki Tiam ini, mesti kita yang turun tangan sendiri, aku khawatir gagal. Coba tegasi padanya, apa benar dua orang itu rubuh oleh obat pulis? Tanda petik. Liu Tong basahkan telunjuknya, untuk pecahkan kertas jendela. Ketika itu, Tiu Leong datang pada suteenya ini, karena di perahu kedua dia cuma lihat beberapa anak buah sedang tidur bergeletakan. Ia masih sempat dengar suaranya si orang Heng Chiu itu. Ia mengintai dari jendela kanan. Perahu itu muat tujuh atau delapan orang, yang duduk atau berdiri, keadaannya bersih. Ketika itu seorang umur kurang lebih lima puluh tahun, awasi seorang dengan alis halus dan mati seperti tikus, tubuhnya kurus, seraya kata Ong Tiu Chiu, kau benar, aku lihat, kerjanya Songhe Lojie ini rada ceroboh, ia lantas awasi si jongos dan kata dengan bengis Songhe Lojie, hayo bicara biar terang. Dua orang tua itu rubuh atau tidak? Kau tahu aturan kita, kau tidak boleh main gila. Kau tahu siapa adanya dua tua bangka itu, kita tak boleh gagal. Songhe Lojie, si jongos, menyauti dengan ragu semua mereka telah minum obat pulis, cuma si orang tua belakangan dan lebih sedikit rupanya. Tadi aku intai mereka, mereka sudah pada rebah. Aku hanya tidak berani masuk ke kamar mereka untuk memeriksa dengan pasti. Atas kealpaanku ini, harap Tiu Chiu maafkan aku. Dengar, apakah aku tak menduga benar? Kata si Ong Tiu Chiu sambil tertawa dingin. Lalu ia teruskan pada satu anak muda sayang, kita gagal, ketika baik ini telah dibikin lolos. Kita sudah keperak rumput untuk usir ular, maka sukarlah untuk cari lain ketika. Dasar urusan kita sangat mendesak, sampaitpun kita tak sempat mengatur orang, kata si anak muda. Tiu Chiu, kita harus sampai di lubang dapur untuk menghadap dengan dia, boleh jadi, turut dugaan T.E. Chu, mereka sudah tidak terkena. Itu adalah kata rahasia bahwa baik mereka pergi ke hotel untuk menyaksikan. Ah, Si Ong Chun, kecewa kau dapat julukan Si Ong Tio Liang, si Tio Liang kecil sahut Ong Tiu Chiu itu. Obat tidur itu tak bisa gagal, karena itu ada obat paling memanjur kepunyaan istimewa dari Kok Hyo Chiu dari Cheng Lo Ato. Asal obat itu mengenai tenggorokan, tak peduli orang bagaimana kosan belum dia berjalan lima tindak, dia mesti sudah kacau ingatannya dan tak sadar akan dirinya. Seng E Lo Ojiye bilang, dia sudah intai, api separuh padam, terang orang tak sempat apa, kepalanya pusing, mereka lantas tidur. Seng E Lo Ojiye...... Terima kasih.